Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Baik pada kesempatan ini Ya saya menyampaikan informasi terkait Kontroversi beberapa media di beberapa waktu lalu ya Ini saya ambil dari kompas Disadur dari kompas ini Yang belum like, like, yang belum subscribe, subscribe Bantu bagikan videonya kawan Dari kompas TV diberitakan dengan judul Sembuh dari Kopi 19 Begini kondisi terkini wali kota Solo, Gibran Raka Bumin Solo, kompas TV Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Jawa Tengah Memastikan kondisi wali kota Gibran Raka Bumin Raka Dalam keadaan baik Hasil tes usap PCR terakhir mengkonfirmasi jika Gibran sudah negatif COVID-19 Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Siti Wahyuningsi menjelaskan Kondisi Gibran saat ini baik dan sudah dalam tahap pemulihan kondisi Kepala Dinas Kesehatan Siti Wahyuningsi menjelaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan juga mengkonfirmasi bahwa 2 hari lalu Gibran telah melakukan tes usap PCR dan hasilnya negatif Namun untuk lebih jelasnya Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa menjelaskan karena terkait privasi pasien Meskipun demikian Gibran kini masih masa pemilihan sehingga perlu menjalani isolasi mandiri Rencananya Senin mendatang akan kembali masuk dan supaya hari karantina bisa genap dua minggu Kata Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa Dikutip dari Tribun Solo.com Rabu 21 Juli 2021 Seperti diketahui Gibran sempat terkonfirmasi positif COVID-19 Karena kondisi tak bergejala Gibran melakukan isolasi mandiri Selama isolasi dirinya tetap bekerja secara daring Rapat koordinasi hingga paripurna dihadirinya melalui aplikasi pertemuan daring Dalam beberapa hari ini saya sering mengunjungi tempat-tempat yang mungkin agak rawan Seperti rumah sakit, tempat isolasi, dan sentra vaksinasi Saya memang selama ini rutin antigen Kebetulan kemarin antigen negatif Saya tidak percaya lalu saya suruh teman-teman dari rumah sakit Bung Karno Atau RSBK untuk PCR lalu hasilnya positif Kata Gibran sesaat setelah dinyatakan terjangkit virus corona Demikian sadaraku informasi dari Kompas TV dan beberapa media lain Nah artinya Siapapun di negeri ini tak pandang siapapun bisa terjangkit corona Ya padahal kita sudah tahu semua bahwa wali kota Solo paling ketat dalam hal prokos Prokes ya protokol kesehatan Mulai dari pasang masker Jaga jarak, cuci tangan Tapi tetap Nah inilah sadaraku ini adalah virus Yang sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir Tidak perlu takut Kenapa? Biarkanlah virus corona ini menyesuaikan dengan tubuh kita Ya tubuh kita sehat Insya Allah Jika ada virus baru bisa segera beradaptasi Makanya disini saya ajak kepada sadar-sadaraku Agar tetap menjaga kesehatan Selain menjaga prokes Ya disini saya terkadang mengajak untuk Ikut mandi matahari ya Berjemur matahari Yang paling bagus adalah diantara jam 10 pagi sampai jam 3 sore Ambillah dari waktu itu Entah mulai jam 10 Atau mungkin siang Nah itu Waktunya 15 menit Sampai 20 menit Cukup segitu sehari Insya Allah Imun tubuh kita akan Semakin mantap Selain daripada itu Jika saudaraku Mungkin ada yang Kena agak demam Flu Batuk Jangan langsung panik Oh iq Covid Oh Covid Jangan langsung begitu Ini adalah masa musim pancaroba Namanya masa musim pancaroba Mau pergantian musim seperti ini Kan virus-virus ini banyak Ada virus seperti flu Virus seperti batuk TBC Virus seperti sakit kepala Itu kan semua berasal dari virus Maka Disitu saudaraku Harus Istirahat cukup Minum obat Kalau saya biasanya parastamol ya Minum obat Minum vitamin C Ya makan yang cukup Berjemur Ya Jadi siapapun kita kawan ya Jadi Banyak Banyak sekali Yang kena Covid Tapi sombu kawan Sombu Ada juga MPS Tapi banyak juga yang anuti Yang lewat Nah terkadang yang lewat itu Yang saya perhatikan Yang pertama Adalah Yang hidupnya itu selalu dalam ruangan Ber AC Jarang berjemur Jarang Menghirup udara bebas Akhirnya lemah badannya itu ya Yang biasanya ini orang-orang perkantoran Sudah di rumahnya sudah pakai AC Mau berangkat ke kantor naik mobil pakai AC Sampai di kantor sudah AC lagi Pulang begitu pun Jadi tidak sempat menghirup udara segar Atau udara bebas Ya Nah mungkin ada juga Kena takut berjemur Jangan lakukanlah itu Itu yang pertama Kawan Yang kedua Ini biasanya setelah saya perhatikan-perhatikan Yang Yang lewat-lewat ini adalah yang sudah berumur Artinya Berumur Yang Memiliki penyakit bawaan Ya Penyakit komplikasi Nah jadi saudara-saudaraku Bagi yang memiliki penyakit komplikasi yang banyak Ya Jaga tuluh prokes Saran saya Udahlah Mandi matahari Udahlah itu paling gratis Kenapa saya sarankan Karena dari penelitian dokter yang sudah terbukti Bahwa berjemur Di antara jam 10 sampai jam 3 Ya itu Ya 10 Eh 15 menit sampai 20 menit lah kawan Ya Diam-diam Ya 10 Eh 15 sampai 20 menit kawan Jadi Itu matahari Kalau langsung ke kulit Ya Dia membawa sinar Ultraviolet B Nah Dia Untuk kulit kita Dia akan kerjasama dengan kolesterol Di balik kulit kita Membentuk 6 vitamin Namanya Vitamin D3 Nah Fungsi vitamin D3 ini adalah Memperkuat imun tubuh kita Sehingga Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita Virus Partikel bebas Itu akan mudah diatasi oleh imun tubuh kita Jadi Jadi Kepada sahabat-sahabatku Ada yang pusing-pusing Ada yang demam Ada yang Batuk-batuk Jangan langsung perno Ih COVID Itu COVID COVID ini kan Viru saja dia Seperti flu Seperti TBC Seperti sakit kepala Begitu-begitu Jadi jangan terlalu dikhawatirkan Ya kawannya Jangan Apalagi Viral Viral Dia itu karena Kopi Dia itu karena Kopi Saya bilang Jangan-jangan terlalu panik Seperti itu Nyatanya banyak Semua seperti Kayak wali kota Solo Ya kan Banyak lagi Dan banyak yang lain lah Banyak sekali Ya ini aja kawannya Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Ya merdeka Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh